Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di babak terakhir, Open Qualifiers Final akan berisikan 8 tim yang bermain dengan Double Elimination Bracket. Peserta yang lanjut akan dipilih dari top 2 ke babak playoff. Namun babak playoff tidak hanya dari jalur Open Qualifiers, tapi juga dari jalur Close Qualifiers. Pada fase Close Qualifiers, 12 tim dibagi menjadi 3 grup. Top 2 dari setiap grup akan lanjut ke babak playoff. Saat babak playoff inilah, 8 tim bermain Double Elimination. Tim tersebut terdiri dari 6 tim dari Close Qualifiers dan 2 tim sisanya dari jalur Open Qualifiers. Pada babak Grand Finals nanti, pertandingan akan dilakukan secara offline di Jakarta. Untuk pertandingan Free Fire Summer Raid akan menggunakan lokasi map terbaru, Base of 1 dengan map El Pastelo. Untuk pertandingan Base of 3 dengan urutan map El Pastelo, Stone Skips, dan terakhir map dipilih secara random. Selanjutnya untuk pertandingan Base of 5 dengan map El Pastelo, Stone Skips, El Pastelo, Stone Skips, dan terakhir secara random. Total hadiah pada turnamen Free Fire Summer Raid ini senilai 250 juta rupiah. Ayo Survivors, jadilah bintang baru. Buktikan dan daftarkan timmu di sini pada 13 Juni nanti. Terima kasih telah menonton!